Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel teknisi HP Banwa Baik kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa dimanapun kalian berada Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Kali ini saya kedatangan tipe Xiaomi ya teman-teman Untuk tipenya lupa saya ini Dan ini servis tunggu ya Untuk keadaan handphonenya kita bisa lihat sama-sama disini Saat di chest muncul gambar baterai Dalam satu detik handphonenya mati kembali Dan ini saya diamkan dulu ya Untuk pengecekan terlebih dahulu sebelum kita lakukan Perbaikan atau pembongkaran pada handphone ini Ini yang punya handphone mintanya diperbaiki Sebisa mungkin katanya seperti itu Dan perlu cepat ya teman-teman Karena kebetulan hari ini hari sore kamis ya Hari kamis pasaran Pasar mingguan berada di tempat tinggal saya ini Jadi untuk servis yaitu dengan secara cepat ya Oke untuk cara mengetahui atau pengetesan pada kerusakan handphone seperti ini Biasanya itu dikarenakan atau disebabkan drop baterai ya teman-teman Pada handphonenya ini Untuk lebih mengetahui penyebab kerusakannya Tentunya kita akan bongkar terlebih dahulu pada handphone ini Baik kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa yang belum subscribe channel ini Silahkan dibantu untuk subscribe dulu Di like apabila teman-teman suka Dan jangan lupa di share ke teman kalian Tentunya untuk berlangganan dalam tutorial perbaikan handphone dari teknisi HP Banwa Silahkan teman-teman tekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa Kita buka terlebih dahulu baut kaleng penutup Soket baterai beserta LCD nya ya Nanti kita akan lakukan pengecekan di bagian baterai terlebih dahulu Oke kita lepaskan dulu ya untuk soket baterai nya Dan lalu kita pasangkan kembali Nah setelah itu baru kita akan cek untuk menghidupkan ulang ya teman-teman Nah ini bergetar ya Saat saya tekan tombol power nya bergetar Tetapi handphone nya tidak mau menyala Nah saat saya tekan-tekan ya Hanya ada getaran saja teman-teman Oke disini saya lihat pada baterai nya juga sudah gendut ya teman-teman Atau sudah menggelembung Nah untuk lebih memastikan tentunya kita coba menggunakan baterai baru Kita pasangkan terlebih dahulu pada soket baterai nya Mudah saja ya Untuk permasalahan kerusakan seperti ini Kita ambil cara cepatnya Yaitu dengan mengganti baterai nya Permasalahan selesai Sebenarnya itu kalau untuk baterai nya kita suntik Menggunakan power supply di tegangan 12V Mungkin masih bisa menyala ya baterai nya Tetapi yang saya takutkan nantinya Orang ini bakalan balik lagi ke tempat saya Jadi saya berikan pilihan ya teman-teman Apakah mau diperbaiki pada baterai nya Dan saya bilang ya untuk Baterai nya sudah memang drop Dilihat dari fisik nya sudah gendut juga Jadi saya kasih pilihan apakah mau diganti Atau diperbaiki saja Nah ini handphone nya saya gunakan Baterai baru sudah mau menyala kembali Jadi tidak ada masalah ya pada handphone ini Atau di mesin nya masih normal saja Hanya dipermasalahkan Hanya ada permasalahan pada baterai nya yang ngedrop Mungkin sudah kelamaan dipakai juga ya Oke kawan-kawan disini Saya konsultasikan dulu Apakah mau diganti dengan baterai yang baru Atau diperbaiki saja pada baterai nya Oke setelah mendapat keputusan dari yang punya handphone ini Biar cepat katanya digantikan saja dengan baterai yang baru Nah mungkin untuk tutorialnya mudah saja ya untuk kali ini Yang datang service hari ini kebetulan Cuma ada dua ya teman-teman Mungkin dikarenakan tanggal tua ya Tanggal 22 Tanggal 22 ini ya teman-teman Dan Oktober Di tanggal tua begini memang kalau untuk servisan di tempat saya itu Sangat sedikit yang masuk Paling satu hari dapat dua handphone Kadang tiga dan bisa juga Tidak ada sama sekali teman-teman Tapi kalau nanti Di tanggal muda Sekitar tanggal 5 sampai tanggal 7 Itu membludak ya Biasanya memang seperti itu Karena kebanyakan Masyarakat yang tinggal di daerah saya ini Kerjanya di perkebunan sawit Nunggu gajian bulanan Baru Perbaiki handphone nya yang rusak-rusak ya teman-teman Nah untuk penggantian baterai nya cukup mudah saja Dan permasalahan handphone nya tidak mengalami kerusakan Hanya baterai nya yang ngedrop Oke mungkin untuk tutorialnya untuk kali ini Kebetulan hanya ini handphone yang saya dapatkan Untuk servisannya mudah saja Yaitu dengan cara mengganti baterai yang baru Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua Terima kasih sudah menonton tutorial videonya Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali ya Atau setelah ini Saya akan buat tutorial lagi ya Karena Yang masuk juga itu J2 Prime teman-teman Hanya kerusakan di LCD nya saja Jadi Nanti Lihat nanti lah ya Apabila saya Ada waktu saya upload lagi Atau kita tunggu untuk tutorial Perbaikan handphone Siapa tahu saja nanti malam Ini kebetulan siang sore ya Teman-teman sekitar pukul 4 Siapa tahu nanti malam Ada masuk lagi untuk servisan Saya akan updatekan tutorial Terbaru perbaikan handphone nya Baik kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua Untuk sekedar info saja ya Dari saya yang mau ikutan Gap Y Kaos ya Kaos saja teman-teman Dari teknisi HP Banua Di tutorial sebelumnya Sudah saya updatekan untuk Kaosnya Apabila kawan-kawan berminat Silahkan saja Ditulis di kolom komentar ya Apa saja Baik itu saran atau dukungan Sertakan IG kalian Karena nanti Saat Pengumuman Saya akan Hubungi Di IG Kalian yang aktif ya Teman-teman Dan usahakan Jangan spam Oke mungkin Untuk infonya Itu saja Sekian dulu Dari saya Semoga apa yang selama ini Saya berikan Bisa bermanfaat Untuk kita semua Apabila ada kritik Beserta saran Silahkan saja Tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk menekan Tombol notifikasinya Setelah kalian tekan Tombol subscribe Tekan juga Tombol notifikasi Karena insya Allah Setiap hari Saya akan update Tutorial terbaru Seputar Perbaikan handphone Akhir kata Saya akhiri ya Teman-teman Wabilahi taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam teknisi HP Banwa Sukses selalu Dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.